Nah ini suasana malam di kota Bandar Lampung Jam berapa ini sih ya? Jam 8 kurang 20, sengah 8 Salah satu sudut Bandar Lampung di jalan Hayam Burung Ini namanya Pasar Tugu gitu ya Kira-kira 50 meter lah itu Kalau pagi sampai siang itu padat Darah macet Pasar yang termasuk rame lah gitu Sore agak berkurang tapi ya masih padat Nah malam itu diisi para pedagang ini Umumnya pedagang buah, makanan gitu ya Ada sate, ada bakso, nasi goreng, mie goreng, siomai Sate padang, ini nasi bebek apanya Nasi bebek Kuria Nah saya langganan disini nih Pokoknya nggak jauh dari Pasar Tugu deh Kita lihat nanti ya Mie yang lezat lah Rekomendit pokoknya Rekomendit rame melamin Nah saya sudah dilayani ini Sedang saya satu porsi mie ayam Tapi saya nggak pakai pangsit Cuma saya pakai ini apa nih? Tahu Ada tahu, ada bakso, ada pangsit Malam ini milih yang tahu dulu Oke kita coba dulu ya Ada teh botong Sambal esnya juga Terus ada saus, tongok, pecah, pacar Ini apa nih ya? Oh ladah Ini sambal Saya pakai sambal ini Kalau nggak maaf kurang sip Sambalnya enak disini Dua siang berdiri dulu Cukup Nah pertama-tama di siang Ini hirisan bawah Nunggu ini Uangnya tuh mantap ya Oh ada banget Ada cihajat Kalau kaldinya tuh berasak banget Ini yang masa ini sambil istri Mas Budi sama Dia tuh dapat istri di Dia tuh rumah makam nih Kawi Jangan takut pintar Bintang terusnya jalanan sama kulino Nah beberapa tahun disana Dia dapat uangnya Dia buka sendiri Aku beli aku Ini gak ada Pulang ini Mantap belum Sambil masih penuh Atau mungkin Tidak ditambah tadi Tidak Tiap hari kecuali Malam Sabtu Kecuali hari Jumat Jadi dalam Seminggu Kesari dia libur Pernah pernah kerja di Mie Ali Jadi Rasak mienya Itu Kuahnya ini Sambalnya itu Kuahnya udah habis Tahunya tapi udah kesini Tahunya tahu putih itu Ada tepung-tepungnya juga Enak Enak-enak tahu yang dibumbui gitu loh Jadi lezat banget Untuk malam semakin ramai Ada Kesembilan orang nih Ada pengamen juga Tapi nyanyinya gak jelas Hebat-pahat sekali Sudah habis ya Sudah habis ya Nah saya sudah selesai Makan ya Jam berapa ya Oh yang mobilnya gak ada jam ya Lagi Jadi kan jam 8 lah ini Lebih dikit Itu saya meninggalkan Lokasi Mie Mie Pangsit Mas Budi tadi Nah kan Udah sampai kita ke Pasar Teguh yang saya bilang tadi Ini kalau pagi sampai siang Kira-kira jam 11 itu Udah minta ampun macetnya sini Karena pedagang Beca Parkiran motor Sampai ketengah sini Malam gantian ini nih Jeruk Salah Ini sekarang lagi musim rambutan Wih buah naganya Karena ini kebanyakan Warung-warung makan gitu Tuh jeruk medan Salah pondo Semangko Rambutan lala Cocok Kita mau Bikin stup Rambutan direbus Pakai Fanta merah itu Wah Selesai Kasih rebusan nanas Tuh Pasar buah ini Jadi Nah setelah melewati Pasar Teguh Ini di Jalan Hayam Buruk Jalan Hayam Buruk Kita tiba Ini rame-rame Apa sih jualan Apa sih ini Apa itu ya Roti atau opo gitu Nih Ketemu jalan Gajah Mada Ini flyover tuh Flyover Tugu namanya Udah ya Kebayang ya Jadi Dari Pasar Tugu kan Nggak jauh-jauh amat tuh Banyak 150 meter aja Sampai 100 meter lah Ya saya karena mau pulang Kita muter Lurus ke jalan Antasari Antasari Terus ketemu Bypass Oke Nah kita masuk jalan Gajah Mada Yang sisi Timur Oke demikian Laporan kuliner Malam ini Hari Senin Tanggal 6 Februari 2023 Oh iya tadi Saya makan mie ayam penuh Porsi Porsi 1 istilahnya ya Penuh Sama tahu Sama es teh botol Rp30.000 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 Ini rumah sakit Mana sih Nah ini Ini graus ada Tuh graus ada Saya pernah dirawat Disitu tuh Gara-gara serangan jantung Ini kacanya agak Gelap nih Kaca mobil ini Dikasih Film berapa 40% Jadi ini Ketajaman tinggal 60 Diisap sama kaca film Gelap 40% Seperti ini Suasanya di Jalan Gajah Mada Bandar Lampung Oke ya Cukup ya Karena saya Sampai nyaktirin ya Wah Bunyi Seat bed Oke Kita pakai seat bed dulu Selamat menikmati Terima kasih.